Gimana rasanya jadi Ibu Cincan? Kok bisa berdua? Gimana rasanya? Gimana rasanya jadi Ibu Cincan? Nih, dipipinnya Cincan nih. Siapa nih? Ayo. Mantap. Kimalik ini tengah jadi sorotan pasca kemana-mana selalu bertiga dengan wanita berjadah dan juga dengan sang istri. Taki Malik ditanyakan orang lain masalah poligami. Namun nampaknya punya jawaban sendiri, Taki Malik tak sanggup untuk berpoligami karena merasa dirinya tak cukup. Tak cukup hati dan tak cukup bisa membagi waktu. Taki Malik hanya ingin setia kepada sang istri, Serral Talib. Menjelaskan dalam agama boleh berpoligami, namun nampaknya Taki Malik merasa dirinya tak sanggup untuk berpoligami, tak sanggup lahir batin menurut Taki Malik. Kini dirinya yang baru saja menikah dengan Serral Talib, hanya ingin menikmati masa setianya kepada Serral Talib dan berjanji akan setia kepada Serral Talib tanpa memikirkan dirinya ingin berpoligami. Menikah setelah kenalan ta'aruf dengan sang istri Serral Talib, kali ini Taki Malik sedang menikmati masa pacaran usai menikah, bahkan pamerkan kemesraan setelah menikah di sosial media pribadinya, Taki Malik dan sang istri bahagia kini. Ini adalah pernikahan kedua, Taki Malik setelah dirinya pernah menikah dengan Serral Talib dan bercerai, menikah kini dengan Serral Talib. Nampaknya Taki Malik masih sering dihubungkan dengan mantan istri, sehingga setelah dirinya menikah dengan Serral Talib, banyak gosip-gosip yang muncul tentang Taki Malik dengan keluarga Serral Talib. Tak mau menanggapi sindiran-sindiran dari keluarga Serral Talib, bahkan gosip-gosip yang ada, nampaknya Taki Malik pamer kemesraan dengan Serral Talib, pacaran setelah menikah. Tampaknya dalam setiap postingan Taki Malik bersama sang istri, Taki Malik pun memanjakan Serral Talib sang istri, berbeda dengan dulu saat dirinya menikah dengan Salma Pina, hanya pamerkan kemesraan di awal. Namun, pada akhirnya keduanya penuh drama, saat Taki Malik meninggalkan Salma Pina untuk sekolah lagi, dan keduanya menikah jarak jauh. Akhirnya Salma Pina diceraikan Taki Malik lewat SMS, dengan banyak alasan saat itu. Tiga tahun menduda pas kadirinya bercerai dengan Salma Pina, kemudian Taki Malik berkenalan, lapan bulan tak aruh bersama Serral Talib, kemudian menikah, Taki Malik yakin pilihannya kini. Berharap kalau ini adalah pilihan terakhirnya, dan tak berpoligami karena tak sanggup. Sekarang Taki mau perawatan juga di MS Glow Aesthetic Clinic Bekasi. Enjoy your treatment. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.